Halo, bergabung kembali dengan kawan di channel berfisika.com Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas suatu contoh variasi yang lain dari penerapan hukum kedua Newton Oke teman-teman, nah seperti ini gambarnya Jadi ada balok yang besar bermasa M Kemudian ada balok yang kecil bermasa M kecil Oke, di permukaan sini ya, permukaan lantainya itu tidak ada gesekan Artinya wicil, berarti tidak ada gaya gesek atau koefisien gesek yang tidak ada Mu S, Mu K yang tidak ada Kemudian, nah si benda yang kecil ini, M ini, ditekan gitu Ditekan gitu, ditekan supaya tidak jatuh ke bawah Oke, nah ceritanya seperti ini Nah, masa yang kecilnya 16, masa yang gede nya 88 Kemudian, tidak ditempel, cuman ditekan saja Dan disini ada koefisien statik, Mu S, 0,38 Artinya, si balok ini seolah-olah menahan Sorry, koefisien gesek ini seolah menahan balok yang kecil agar tidak jatuh Oke, nah pertanyaannya adalah berapa besar dari minimum gaya horizontal Yang dibutuhkan untuk menjaga balok yang kecil tidak memasuk turun dari balok yang besar Nah, problem ini kita dorong, kemudian kedua benda bergerak teman-teman Kenapa bergerak? Karena disini licin Tidak ada gaya geseng Artinya, kalau kita kesih gaya, sejauh F gitu Nah, itu kedua benda akan bergerak bersama-sama Oke, nah berarti kita terapkan hukum kedua Newton Kita jawab ya, jawab Nah, terlebih dahulu teman-teman seperti biasa Gambarkan dulu diagram benda bebasnya Oke, untuk benda 1 atau benda A lah Saya tulis A ya Ini benda B Ya, memudahkan Oke, untuk benda A Oke, teman-teman coba lihat benda A gimana Gambarnya Nah, disini ada masa berarti ada Mg Kemudian dia punya gaya gesek statis Alanya kemana? Alanya ke atas Kenapa? Karena si balok ini kalau bergerak itu bakal ke bawah Kalau bergerak Tapi, dia ditahan oleh gaya yang melawannya kayak geseknya Gaya geset statis ke atas, teman-teman Sini Nah, ini FS Kemudian ada gaya F Gaya tekan itu ke kanan Ya, F Nah, gitu teman-teman Ada F Nah, ternyata ada gaya ke kiri, teman-teman Ada gaya ke kiri Gaya apa? Ingat, kalau ada dua benda saling kontak Berarti ada aksi reaksi Nah, berarti disini Balok A itu memberikan aksi kepada B Yang B memberikan reaksi, teman-teman Besarnya sama Tapi, arahnya berlawanan Itu adalah hukum Newton ketiga Nah, ini sekalian ya Hukum Newton ketiganya ada Nah, berarti Kalau di benda A Itu akan Merasakan reaksi dari benda B Nah, berarti arahnya kesini Saya tulisnya adalah F aksi saja Biar tidak bingung Dengan penulisan subscribe-nya Apa namanya Subscribe apa Si ininya Indeksnya F Kalau disini kan F aksi disini F Satu oleh dua F satu oleh dua Kalau nanti yang berarti sini Berarti F dua oleh satu Oke Oke, sekarang benda B Benda B Nah Kalau benda B Berarti gimana? Pasti ada gaya berat ke bawah M yang gede Oke Gaya apa ke atas? Benda normal ya? Benda normal Benda B Nah Dan satu lagi Berarti Ini ada reaksi Jadi ada aksinya Sini Nah, ada aksinya F aksen F aksen ini Kalau disimbolkan F dua oleh satu Jadi kalau ini F dua oleh satu Kalau yang ini F satu oleh dua Nah, gitu teman-teman Oke 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 Nah, seperti ini Itu adalah jadilan benda bebas Benda bebasnya Kemudian teman-teman Kita ingin mencari F-nya berapa Nah, teman-teman Untuk memudahkan Kita tinjau dulu Satu sistem dulu aja Itu untuk memudahkannya Karena nanti ketahuan Nilai F-nya Oke Tinjau satu sistem Tinjau Sistem Sistem A dan B Nah Kalau tinjau satu sistem Artinya Kedua benda ini Dijadikan satu benda Bukan satu benda Satu sistem Ya dianggap satu benda Oke Berarti Sigma F-X Sama dengan M sistem Oke Dikali A sistem Jadi sistem semua nih Ini F-X sistem Nah Sekarang tulis F-X sistem Yang arahnya X Siapa aja Ada F Ada F aksen Ada F aksen lagi Berarti Ada F Ditambah F aksen Min F aksen Nah Saling menghilangkan ini Tinggal M Ditambah M gede Oke Dikali A A-nya sama Nah ini calet Nah jadi tinggal F Sama dengan M ditambah M Nah Ini menjadi persamaan satu Kenapa persamaan satu Nanti ada persamaan kedua Karena kita belum tahu Nilai A sama F Jadi kalau ada dua Variable yang Tidak diketahui Kita harus mencari Dari persamaan yang lain Ada dua persamaan minimal ya Oke Sekarang kita tinjau yang mana Tinjau aja sistem Benda A saja Oke Kalian tinjau benda A Nah Benda A Oke Kalau benda A Sigma F-X nya dulu deh Sigma F-X sebenarnya M dikali A Sigma F-X nya apa? Ada F Ada F ke kanan Min F aksen Sebenarnya M dikali A Nah itu benda A Sigma F-X nya Kalau sigma F-Y nya Benda A bagaimana? Sigma F-Y Semen dengan Nol Kenapa Nol? Karena Tidak ada Pergerakan di arah Sumbu Y Tidak ada percepatannya Oke Diam berarti ya Berarti Ada apa? Ada F-S Semen dengan Mg Nah teman-teman Mesti ingat definisi Oke ini min Boleh Min sama dengan nol Jadi F-S Semen dengan Mg Nah disini Tau definisi F-S teman-teman Gaya gesek statis Itu adalah Mu S dikali Gaya normal Nah berarti F-S disini adalah Mu S dikali Nah ingat teman-teman Gaya normal Gaya normal disini apa? Nah ini teman-teman Gaya normal itu Nah Berarti gaya yang tegak urus Bidang Tapi ini bukan bidang Teman-teman Ini adalah benda Nah berarti nanti Si gaya normalnya Seolah-olah Gaya yang berterlaku Sebagai gaya normal Di bidangnya Berarti apa yang Aranya kesini Jadi gaya normal Itu seolah-olahnya Ini nih Nah Jadi gaya normal ini Seolah jadi F-Aksen Semen dengan F-S Nah ini teman-teman Oke Jadi Mu S dikali F-Aksen Semen dengan F-Snya apa? NG O-NG Berarti F-Aksennya Bisa saya ubah Jadi NG Dibagi Mu S Nah ini teman-teman Nah Sip Nah sehingga F-Aksen ini Kita akan ubah ke sini Oke lanjut Disini Kita penyelesaian akhir Berarti F Ini persamaan apa nih? Persamaan 2 Oke Persamaan 2 Persamaan Kedua Tinjau Tinjau Oke Yang ini ya Berarti F Min F-Aksen Sama dengan M dikali A Oke F-Aksennya apa tadi? M-G Kalau Mu S Berarti F Min M-G Dibagi Mu S Sama dengan M Nah A-nya Kita ubah dari sini A-nya kita ubah dari sini F Dibagi M Tambah M Nah Nah ini teman-teman Berarti F-nya disini A-nya Berarti Jadi F Per M Tambah M Oke teman-teman Nah Berarti F-nya Sama dengan K Oke F-nya sama F Dikumpulin Berarti dia ke sini Plus M F Per M Tambah M Sama dengan M-G Per Mu S Oke Saya ubah lagi Jadi Ini jadi Min ya Oh sorry Sorry Ini kesini Oke Jadi Min ya F-min F M Per M Tambah M Oke teman-teman M-G Per Mu S Jadi F-nya saya keluarin Satu Min M Per M Tambah M Besar Sama dengan M-G Per Mu S Nah Jadi F-nya ketemu F-nya adalah Ini di logik ini Nanti M-G Per Mu S Dikali Satu Min M Per M Tambah M Besar Nah Itu teman-teman Teman-teman Coba masukin nilainya Ini Oke M-nya Berapa M-nya 16 G-nya 9,8 Mu S-nya 0,38 Satu Kurangi M Kecilnya 16 M Besarnya 88 Tambah 16 Sebentar Sebentar Teman-teman Oke Nah Hasilnya adalah 490 Newton Nah Ini teman-teman Sorry Tadi Udah gini Oke Nah Jadi F-nya Dibutuhkan Untuk Menjaga Agama Tidak Jatuh Itu adalah Minimum Minimumnya Nanti Nanti Ketemu Jawabannya 490 Oke Mungkin Itu saja Yang bisa Kekar Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung terus Ini Agar Bisa Mendapatkan Apa Namanya Ilmu-ilmu Dasar Dari Fisika Fisika Dasar Ini Yang Variatif Yang Lebih Dalam Lagi Oke Agar Konsepnya Semakin Kuat Sampai jumpa Selamat Fisika Dadah